Indra Bekti sudah sadarkan diri usai menjalani operasi sebanyak dua kali akibat mengalami pendarahan otak pada Rabu 28 Desember lalu. Hal tersebut diungkapkan sang adik Bekti, yakni Harum dan Cipta, di rumah sakit Abdi Waluyong, Menteng, Jakarta Pusat. Dikutip dari tribunseleb.com, Cipta mengatakan kondisi sang kakak sudah stabil namun belum sadar total. Hal itu dikarenakan masih terkena pengaruh obat bius. Sementara Harum menyatakan kondisi Indra Bekti telah berangsur membaik dan ventilator siap untuk dicabut. Harum mengatakan saat sang kakak dirawat di rumah sakit, keluarga selalu berada di sisi Indra Bekti. Hal tersebut bertujuan untuk memberi dukungan demi kesembuhannya. Sementara istri Indra Bekti, yakni Aldila Jelita, juga merasakan kebahagiaan usai sang suami telah sadar. Pasalnya, Aldila sempat syok dan tak banyak bicara ketika Indra Bekti tak kunjung sadar. Momen kebahagiaan itu terpancar dari wajah Aldila ketika keadaan Bekti sudah berangsur membaik. Sementara pihak manajemen Indra Bekti, yakni Ati, turut memastikan bakal terus fokus pada kesembuhan presenter tersebut. Kemudian beberapa pekerjaan Indra Bekti akan ditundanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!